Ya Zizi, Kota Bandung ini sebagai salah satu kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Ini memiliki berbagai moda transportasi yang dapat dipilih dan dinikmati oleh masyarakat. Mulai dari angkot, lalu kereta api, juga biskota. Nah selain angkot, biskota ini menjadi salah satu moda transportasi favorit ya. Terutama bagi para penumpang yang ingin melakukan perjalanan cukup jauh walaupun masih dalam satu kawasan Bandung. Karena ongkosnya yang cukup murah dan juga armadanya yang sini sudah sangat nyaman ya. Fasilitas dan armadanya sudah baru, fasilitasnya juga ditambah seperti kursinya yang kalau dulu kursinya semua menghadap ke depan, sekarang berhadap-hadapan sehingga kapasitas biskota pun menjadi lebih banyak ya. Dan juga bertambah fasilitas kursi khusus bagi para penumpang lanjut usia, juga ibu hamil dan ibu menyusui. Dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tentu membuat lebih nyaman kepada penumpang. Nah bicara transportasi umum tentu harus ada juga fasilitas lain untuk menunjangnya. Salah satunya adalah lokasi saya berdiri saat ini yaitu Terminal Lwi Panjang. Yang merupakan salah satu terminal terbesar dan juga terminal utama di kota Bandung. Nah selain menjadi rumah atau terminal bagi bis-bis kota atau bis antar-kota dan antar-provinsi, Terminal Lwi Panjang ini juga direncanakan akan menjadi stasiun LRT atau Light Rail Transit. Yang nantinya juga akan menghubungkan Terminal Lwi Panjang ini dengan kawasan Sabuga. Tapi harus sabar dulu nih untuk menikmati fasilitas tersebut karena akan dibangun di tahap 2 nanti. Sementara LRT tahap pertama ini nanti dibangun stasiunnya itu menghubungkan stasiun Bandung dengan kawasan Tegalega. Nah berkembangnya fasilitas transportasi umum di Bandung ini tentu juga bertujuan agar para masyarakat ini dapat lebih memilih transportasi umum daripada transportasi pribadi. Sehingga nantinya bertujuan untuk mengurangi kemacetan di kota Bandung. Zizi